Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Berjumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang manfaat dan fungsi dari trigger yang disediakan oleh Vmix. Trigger ini dimanfaatkan untuk membantu para operator, para operator streamer dalam menjalankan streaming production-nya lebih mudah dan lebih terstruktur. Dengan kata lain, tujuan dari trigger itu untuk mengendalikan beberapa perintah yang bisa dilakukan dalam satu waktu. Misalnya, kita mau menampilkan logo streaming live ya. Di sini contohnya di overlay 4. Kita tampilkan di overlay 4 seperti ini. Kemudian ada fixed title di overlay 1. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini biasanya dilakukan secara manual. Kalau seperti ini ya, perintahnya manual. Kita harus klik 1 dulu, kemudian kita klik overlay 4. Ya, overlay 1, overlay 4. Nah, ketika kita kembali ke cover utama, kita kembali ke halaman utama atau ke cover gitu, terkadang yang menjadi masalah adalah kita lupa mengembalikan atau mematikan overlay ini. Sehingga ketika kita kembali ke halaman utama, ke cover utama, masih muncul yang namanya fixed title seperti ini. Kan jadi tidak, apa ya, tidak dinamis ya teman-teman ya. Jadi kurang, jadi apa, jadi ada kekurangan di situ. Jadi ini nanti lupa, kemudian strukturnya jadi, sequence-nya jadi lupa, urutannya jadi lupa. Seharusnya sebelum masuk ke cover, kita harus mematikan dulu fixed title-nya. Ya kan, jadi ketika tampil di cover, ya cover-nya terlihat, tidak ada lagi yang namanya ornament-ornament yang sebelumnya. Jadi bersih hanya cover. Nah, disitulah manfaat dari trigger. Ketika kita melakukan perpindahan scene atau perpindahan program, maka trigger itu akan melakukan perintah secara bersamaan, ya, secara bersamaan dengan perintah lainnya. Dengan syarat, kita harus melakukan pengaturan terlebih dahulu. Nih, contohnya tadi di cover ya, kita lakukan perintah di cover dulu. Oh ya, teman-teman, sebelum lupa, nanti teman-teman kalau seandainya berbicara tentang fixed title ini, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya, yaitu tentang GT Designer. Di sana saya menjelaskan bagaimana cara membuat dan mengaplikasikan GT Designer menggunakan Adobe Photoshop. Oke. Nah, kita lihat settingan di konfigurasi input setting pada cover. Di sini ada menu triggers, ya. Ada menu trigger. Nah, di sinilah perintah-perintah di mana urutan perintah tersebut akan dilakukan secara otomatis oleh VMIX. Yaitu tadi dengan syarat, kita harus melakukan penyusunan perintah terlebih dahulu. Jadi, VMIX akan tahu apa yang harus dilakukan ketika operator mengaktifkan sebuah program. Nah, di sini contohnya. Ini yang overlay 2 saya hapus karena tidak saya butuhkan. Nah, di sini saya memiliki aset. Kita lihat dulu asetnya ya. Pertama, untuk overlay 1 kita akan manfaatkan yang namanya Fixed Title. Fixed Title itu untuk di sini saya tetapkan namanya Fixed Title. Fixed Title ini saya peruntukkan menampilkan tema dan judul beserta logo, running text, dan waktu. Ini Fixed, tidak akan berubah. Dari mulai acara sampai akhir tidak akan berubah. Kemudian aset berikutnya adalah Dynamic Title. Dynamic Title ini nanti akan digunakan untuk menampilkan nama-nama pembicara. Jadi, nanti kita bisa atur di sini. Kita tambahkan lagi jika kita membutuhkan nama orang berikutnya. Di sini misalnya Sonya Shaffer ya. Kemudian kita tambahkan yang kedua. Kita ganti misalnya. Ini nama orang kedua. Ini nama orang kedua. Nah, ini nama yang kedua. Nah, ini disebut dengan Title Dynamic ya. Atau Dynamic Title. Jadi, kita bisa memilih nama siapa yang akan kita tampilkan nantinya. Dan terus berubah-ubah sesuai dengan siapa yang akan berbicara di layar kaca. Nah, ini aset yang kita siapkan. Kemudian ada Ticker Live. Ticker Live ini nanti saya tampilkan sebagai logo Streaming Live. Lalu ada musik. Musik ada dua. Yaitu Intro dan Outro. Ini sebagai musik Intro. Dan ini musik Outro. Kedua musik ini akan dikendalikan secara otomatis oleh Trigger. Oke, kita kembali ke Program. Nah, kita masuk ke settingan Trigger-nya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika Cover pada posisi Transition In, artinya itu masuk ke dalam Scene Program. Kita akan memberikan fungsi, yaitu Overlay Input 1. Overlay Input 1, Off. Artinya Overlay Input 1, itu tadi kita tetapkan yaitu Fixed Title. Fixed Title, Off. Nah, pada saat Cover muncul, pada saat Cover muncul nantinya, seperti ini. Berarti tidak ada, biasanya kan kita masuk dulu ya, masuk ke dalam sebuah kamera, kan muncul Title-Title-nya. Nah, ketika kita kembali ke Cover, semuanya akan bersih dari ornament-ornament, baik itu logo, Fixed Title, dan seterusnya. Jadi, kita tetapkan fungsinya, yaitu Overlay Input 1. Kita akan Off-kan, preview-nya. Kita akan Off-kan. Kemudian, On Transition In, Cover On Transition In, Overlay Input 4, yang logo tadi, itu akan kita Off-kan juga. Kemudian, On Transition In, Set Volume In Through, itu kita turunkan. Kita pastikan ya, sebenarnya untuk memastikan saja. Di sini perintahnya, On Transition In, On Transition In, Set Volume Feed, yaitu Intro. Di sini Intro. Itu maksudnya aset intro tadi, musik tadi. Dengan nilai volume 5, atau 0. Ya, boleh. 0, koma, ini koma ya teman-teman ya, bukan titik. Nah, nilai yang belakang ini adalah millisecond, kecepatan berapa detik pergerakan federnya dari nilai tertinggi ke paling rendah. Ya, itu kecepatan millisecond. Di sini, saya tetapkan 1500, yaitu 1,5 detik. Sekali lagi, untuk posisi sebelah kiri, itu volume dari 0 sampai 100, lalu dipisah dengan tanda koma, dan yang sebelah kanan, millisecond adalah kecepatan, ya, yang dihitung berdasarkan millisecond. kalau teman-teman ingin berkisaran 3 detik, berarti 3000 milisecond. Oke, nilai ini bisa diganti kapanpun, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, untuk volume fade, outro, saya pastikan dengan nilai, oke, ini tadi 0 ya, lupa saya ganti, 0, lalu edit. Nah, kemudian yang, begitu juga yang outro, untuk memastikan dalam posisi, nilai volume 0, lalu edit. Nah, kalau ingin teman-teman menambahkan, misalnya, silakan pilih di sini, misalnya compilation, lalu, compilation ya, compilation, lalu di sini ada set, perintah apa yang teman-teman inginkan, lalu add. dia akan menambah di paling bawah. Jika, sementara tidak ingin digunakan, di untick dulu ya, tanda ticknya di, di hilangkan. Atau, kalau memang, benar-benar tidak diinginkan, bisa diakukan penghapusan. Nah, itu ya, teman-teman ya, ini, ini perintahnya. Ini perintah trigger. Jadi, ketika, cover masuk ke dalam program, dalam kondisi aktif, pada area hijau ini, maka, sequence perintah trigger ini, akan dijalankan. Mulai dari, input 1 akan off, input overlay 4 akan off, volume fade intro, akan, 0, akan 0, kemudian, yang outro juga, 0. Ini, yang dua ini, untuk memastikan bahwa, outro itu tidak muncul suara. Begitu juga, mungkin bisa ditambahkan, misalnya, mic ya, volume ya, agar tidak, ter, terkirim kemanapun. Nah, misalnya gini, ketika transition in, lalu disini ada audio off, ya, audio, kita pilih namanya audio off. Nah, pilihan untuk inputnya adalah, nah, input apa yang kita miliki, misalnya mic, kalau kita memiliki mikrofon, berarti kita cari disini mikrofon, ya, karena di, Vmix Production yang saya gunakan ini, menggunakan, audio voice meter output, maka, satu-satunya pilihnya adalah, hanya ini, ya, audio voice meter. Akan, tetapi, kalau teman-teman, mic inputnya adalah, mikrofon, ya, teman-teman, tinggal pilih, mikrofon. lalu, klik add. Selesai. Untuk cover, selesai. Ya, misalnya, kita uji coba dulu ya, misalnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Nih, nanti Indonesia Raya ini, kita, kita akan lihat, apakah dia naik atau tidak, karena Indonesia Raya disini, jadi, seluruh scene ini, yang ada teman-teman, yang ada di tampilan program ini, itu sudah saya set ya. Tadi, itu contoh, tadi, cara melakukan settingnya. Nah, disini misalnya lagu Indonesia Raya. Disini, ketika, on transition out, artinya, dia keluar dari program, kembali ke preview, disini yang area orange, maka volume feednya, saya turunkan menjadi, disini, saya buat 0 saja. dibuat 0. Saya buat 0, lalu edit. Otomatis, dia akan berubah. Jadi, volumenya pasti akan 0. Jadi, untuk mengantisipasi, musiknya ketika di, tidak terlihat ya. Sebenarnya, ini enggak, kalau tidak dibuat, juga tidak apa-apa ya teman-teman, tidak masalah. Nah, kemudian, kita bisa menentukan disini, untuk, volume, naiknya ya, volume in-nya. Jadi, on transition in, set volume feednya, kita bisa atur ke 95. Ya, ini saya buat ke 85 saja deh, biar enggak terlalu kencang suaranya ya. Ini sebagai contoh saja. Lalu klik. Nah, sekarang, teman-teman perhatikan, di Indonesia Raya ini ya, volumenya akan otomatis naik ke atas. senilai 85, pada posisi feeder. Nah, itu tadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi, bisa melihat, federnya naik otomatis. Ini saya coba, kita akan masuk ke, nah sekarang posisi Indonesia Raya kan, pada posisi program. Nah, sekarang kita coba, out, berarti, on transition out. Otomatis, volumenya akan, fade out. Ya, federnya akan turun, dengan nilai, yang telah kita tentukan tadi, yaitu, 0. Ketika, lagu di Indonesia Raya tersebut, keluar dari program, dan masuk ke preview. Nah, itu disebut dengan, on transition out. Jadi, kita atur volumenya menjadi 0. Ya, semoga bisa paham ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, berikutnya, sebenarnya settingannya mirip, ya, sebenarnya settingannya mirip, untuk, 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 settingan-settingan berikutnya. Karena, ketika tadi saya jelaskan tentang cover, itu seharusnya sudah dipahami ya. Karena, itu mewakili untuk penjelasan berikutnya. Begitu juga dengan, cover intro in, ya, cover intro, cover intro ini, sengaja saya bedakan, ada cover, ada cover intro, ada cover virtual, eh, sorry, ada cover outro. Maksudnya adalah, saya tidak perlu repot, ya, tidak perlu repot lagi, dalam mengatur volume, dari, seluruh pengaturan, yang ada di sini. Misalnya gini, ketika intro masuk, dan di sana ada lagu, otomatis nanti akan menjalankan lagu intro, ya. Di sini kita lihat triggernya. Ketika, cover intro, dalam posisi, dalam posisi transition in, maka, overlay input satu, saya, non-aktifkan. Saya tidak, tidak menampilkan, apa, harus menghilangkan. Jika masih ada, maka saya harus off, overlay tersebut, overlay tersebut. ya, off. Kemudian, overlay 4 juga off. Lalu, saya akan jalankan, play music intro, ya. Ketika cover intro, dalam kondisi masuk ke dalam program, saya akan berikan perintah play. Yaitu, apa yang di play? Yaitu, music intro. Nah, kemudian, begitu juga dengan cover intro, dalam posisi masuk, dalam program, volume intro, saya naikkan ke 75. Contohnya, ya. Ini seharusnya lebih tinggi, Ini hanya contoh saja, biar saya bisa, di sini tutorialnya bisa, sorry, bukan tutorial, tapi berbagi, ya. Agar suara saya, masih bisa terdengar. Ya. Kenapa saya tentukan 75. Itu tujuannya. Nah, ini perintah untuk, cover intro. Oke, kita lihat sampelnya, ya. Kita lihat bersama. Nah, teman-teman bisa melihat ya, volume-nya di 75. Di sini 75% lebih kurang. Oh, 32% ya. Minus 10 visible. Nah, ini perintah dari, nah, ketika, masuk ke cover, dia volume-nya akan turun lagi. Dan seterusnya seperti itu. Jadi, tidak ada istilah terlupakan lagi ya. Tidak ada istilah lupa dalam memindahkan atau menghilangkan sebuah logo, fixed title, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat yang di, kamera 1. Perintah di kamera 1. Perintah di kamera 1, yaitu ketika masuk, dalam kondisi masuk, volume-nya, intro-nya, diturunkan. Ini saya buat 0 saja. Saya samakan, sama sebelumnya. Ini juga. Oh ya, kalau teman-teman mau melakukan editing, silakan pilih saja di baris yang mana, lalu, di edit. klik tombol edit. Dia langsung edit. Kemudian, transition in juga, kamera 1. Overlay input 1, yang tadinya adalah fixed title, kita akan tampilkan. Nah, ini dia, fixed title. Kita akan tampilkan. Kita akan tampilkan. Kemudian, berikutnya, overlay input 4, juga akan kita tampilkan, yaitu ticker live. Logo live tadi, streaming. Nah, kemudian di sini ada delay. Nah, kenapa di fixed title tidak ada delay? Artinya, saya tentukan spontanitas, langsung muncul. Sedangkan ticker live, itu saya delay, sekitar 2 detik. Ya, 2000 milisecond. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasil dari, settingan trigger tadi. Let's walk through a narration lesson. Ini saya kecilkan saja. Oke. Jadi, logo, logo streaming, akan muncul otomatis. Ya, kita lihat di, image. Eh, sorry. Oh, sorry. Di program, maaf. Saya, di program, lihat. Satu, overlay satu, overlay satu, dan overlay empat. otomatis dia akan tertampil tanpa saya lagi melakukan, melakukan pemilihan secara manual. Oke. Nah, coba. Sekarang saya kembali ke cover ya. Kita kembali ke cover. Otomatis nanti fixed title dan logo live streaming akan hilang. Ini yang dimaksud dengan trigger, teman-teman. Lihat. Overlay satu, overlay empat, hilang secara otomatis. Ketika kembali ke kamera lagi, akan muncul secara otomatis. Oke. Sampai di situ bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, sekarang berikutnya dynamic title. Dynamic title. Dynamic title ini karena dia sifatnya apa ya, sifatnya dynamic, jadi kita tidak lakukan trigger apapun. Kita tidak melakukan perintah apapun. Nah, di sini kita cukup mengaktifkan atau mengklik tombol tiga. Tapi, kalau memang teman-teman ingin lebih mudah, bisa membuat sebuah shortcut key. diklik. Nah, kalau mau diganti namanya, klik kanan, lalu tentukan namanya. Oke, jadi, saran saya, tentukan dulu nama siapa yang akan ditampilkan. Ya, misalnya Sonya, lalu diklik. Jangan menggunakan overlay empat dan satu lagi. Ya, overlay satu dan empat sudah dimiliki, sudah ditik, sudah ditentukan untuk logo dan fix title. kita bisa menggunakan overlay ke tiga. Nah, di sini untuk nama dynamic title, saya tentukan 10 detik namanya akan kembali ke fix title. Ya kan? Coba cek lagi teman-teman ya. 10 detik. Saya tidak akan menggerakkan mouse sampai namanya kembali ke fix title. Oke, di mana pengaturannya? Ada di sini. Overlay. Lalu, number ketiga, artinya overlay ketiga. Ya. Teman-teman bisa memilih efeknya apa. Di sini saya pilihnya wipe. Lalu, efek duration-nya 500 milisek. Berarti kecepatannya setengah detik dalam perubahannya. atau bisa satu detik lah ya agar bisa kelihatan perubahannya. Kemudian, duration-nya saya menggunakan frame ya. Karena kenapa saya tidak menggunakan milisek? Karena saya lebih dari 10 ribu. Saya melakukan settingan, saya coba misalnya 10 ribu. Ini artinya kan 10 detik ya. Ini kan seribu berarti satu detik. 10 ribu berarti 10 detik. Nah, ketika saya klik OK, tidak diterima oleh Vmix. Nah, makanya saya akali, saya buat trik, yaitu saya pindahkan ke frame. Tapi, saya tentukan ke lebih kurang 600 frame. Ya, walaupun saya tidak tahu berapa lama, tapi saya cuma hanya melakukan estimasi. Ya, lebih kurang 600 frame. lalu klik OK. Nah, sekarang kita tampilkan. Itulah, teman-teman, fungsi dari trigger. Semoga dengan penjelasan yang saya sampaikan pada video ini, bisa bermanfaat dan menambah inspirasi baru. Inspirasi baru buat teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, kemudian share. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya ini agar bisa lebih berkembang di kemudian hari. Di akhir, saya katakan salam sehat.